Shalom, kebaktian mengawali tahun ajaran baru 2024 mari kita membaca firman Tuhan untuk mendasari langkah kita dari kitab ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kitab ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kuusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nekoyangmu, yakni Abraham, Israq, dan Yaakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun jahitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain, diantara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bunyi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara-saudara pergi ke Israel dan menginap di hotel-hotel yang pemiliknya orang Yahudi, selalu di depan pintu kamar atau pintu hotel itu ada benda yang kira-kira segini, di posisi miring begini biasanya tertulis huruf Ibranisin. Apa artinya? Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Israel. Dan mulai pada ayat keempat, itulah tag yang sangat penting dalam Alkitab. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dituliskan mulai dari pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9 di setiap pintu. Itu bukan jimat, bukan. Tapi tujuannya untuk mengingatkan setiap orang Israel agar mereka membangun komitmen hanya kepada satu Allah. Maka di dalam teks bahasa aslinya itu berbunyi Shema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Kalau orang-orang Yahudi berasal dari timur, misalnya dari Irak, dari Yaman, itu teks dingajikan. Shema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Setiap orang Israel, kalau membaca Alkitab itu dilantunkan. Kok mirip? Mirip apa? Mirip misalnya kalau orang Islam Adan, mirip tapi enggak sama. Ayyalah sholat. Kan mirip. Seluruh budaya timur tengah, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam. Kalau Kristen biasanya Kristen Ortodoks atau Ritus Timur. Itu biasanya kalau membaca Alkitab juga dingajikan. Kalau awal ibadah mereka berdoa, doa syafaat lah kalau istilah kita itu. Itu selalu juga diawali dengan lantunan. Seperti orang mengaji. Bismillah robbinatul. Dalam damai marilah kita berdoa kepada Tuhan. Lalu dijawab dengan Ya roburham Tuhan kasihanilah. Tapi kalau orang Yahudi yang dari Eropa, biasanya orang-orang Yahudi Askenasim misalnya, itu dilakukan seperti orang-orang Kristen Barat juga. Simma Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad. Nah tinggal Anda pilih yang mana, itu kan kebudayaan. Kalau kita tidak bisa ngaji ya nyanyi kan gitu kan. Tapi sesungguhnya itu ada semua dalam gereja. Kalau orang Indonesia dipikir setiap ngaji itu mesti Islam kan gitu kan. Karena itu mainnya kurang jauh gitu. Kalau Anda lihat misalnya kalau membaca Injil, di Mesir ini, di Mesir ya kalau membaca Injil. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Jadi kalau orang Kristen membaca Injil itu, biasanya diakhiri dengan Al-Masdulillah Hida Iman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau membaca Masmur, diakhiri dengan Haleluya. Lalu dijawab, Haleluya. Kalau di Indonesia itu budaya diagamakan, kalau Anda mendengar kata Haleluya. Coba sekarang bandingkan. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Itu mirip dengan kata-kata Haleluya. Kalau orang Muslim lain lagi, Sadaqa Allahul Azim. Itu kan. Loh nadanya mirip-mirip, karena itu budaya timur tengah. Jadi orang Indonesia, tidak usah harus ikut-ikut budaya orang. Kita sendiri juga punya. Di mata Tuhan Yesus, nembang Jawa itu posisinya sama dengan ngaji kitab suci. Jamannya Kiai Tunggul Mulung, Kiai Sadra, itu para pembawa Injil ke Tanah Jawa. Itu kalau membaca kitab suci, sebelumnya berdoa-doanya dengan nembang. Karena orang Jawa waktu itu akrab dengan tembang mojopat misalnya. Itu sudah saudara. Duh yang witi Begatro itu. Gawulo'a Saus syukur Nah itu mengawali doa itu Kiai Sadra di Jawa Tengah. Nah saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Intinya kamu harus mengulang-ulang ajaran itu. Karena untuk apa? Supaya tertancap di hati pikiran anak-anakmu. Supaya tidak mengalami apa yang dinamakan lost generation. Jadi gagasan pikiran apalagi kalau dikaitkan dengan firman, itu harus diterus sampaikan berulang-ulang. Maka dikatakan di sana bahwa perintah itu harus langkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lalu apa? Membicarakannya, mendiskusikannya, memperkatakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu sambil minum kopi. Ya kan? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan, di pesawat, di kereta api. Apabila engkau sedang berbaring, berbaring istirahat, mau tidur, doa, itu diucapkan. Apabila engkau bangun, tidur, kembali, itu diucapkan. Apabila engkau mengikatkannya pada tanda di tanganmu, agar setiap perbuatan kita selalu didasari. Perbuatan tangan kita selalu didasari dengan firman Tuhan. Harus engkau menjadi lambang pada dahimu. Kira-kira maknanya kalau didayu, orang melihat apa yang kita imani. Menjadi saksi, menjadi surat Tuhan yang hidup. Lalu haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Di pintu maka ditulis Shema Yisrael Adunnai Elohenu Adunnai Ekat. Pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Alamu telah membawa masuk keluar, masuk ke negeri yang dijanjikannya, maksudnya tanah perjanjian, tanah suci, eret hak kodes, dengan sumpah kepada nenekmu yang memu Abraham, Isaac, dan Yaakob, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berbagai-bagai barang baik yang tidak kohisi, sumur-sumur yang tidak kogali, itu diberikan Tuhan kepada umatnya Israel. Maka intinya, kita harus mengulang-ulang komitmen itu mengajarkan kepada anak-anak kita dan memberitahukan kepada mereka, dulu Tuhan telah berbuat untuk kita. Demi masa depan anak-anak kita, Tuhan telah memberikan tanah ini, padahal kamu tidak ikut menggali sumurnya, kamu tidak pernah mengisi rumah-rumah itu, tapi itu diberikan kepada Tuhan. Itu intinya, balas budi kepada kebaikan ilahi yang telah berbuat untuk kita, sehingga kita tidak pernah kelaparan, kita makan dengan kenyang. Maka kemudian berhati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan. Awalnya apa? Yang telah membawa engkau dari tanah Mesir. Tuhan yang telah memerdekakan kita. Nah itulah saudara-saudara, makanya di dalam judaisme, ini saya kutipkan ya, sebuah traktat dari Birke Abot supaya ditampilkan. ya, ini teksnya saya ambil dari Talmud. Kok Pak Bambang ngutip Talmud, Talmud itu apa? Talmud itu pedoman-pedoman orang Yahudi yang disebut Torah Lisan. Bukan kita untuk menjadi Yahudi, tidak. Tapi kita melihat Tuhan Yesus kan orang Yahudi, latar belakang Yahudi. Cara pandang itu yang diterapkan dalam ajaran-ajaran Yesus karena itu kebudayaannya. Bapak Ibu juga bisa bandingkan, saya ini orang Jawa, maka ketika saya mengajar tadi ada tembangnya, logat bahasa saya, budaya saya, itu tidak terkurangi ketika saya menjadi seorang Kristen. Nah saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sana? Musa telah menerima Torah dari Sinai. Ini awalnya, jadi transmisi, penerus sampeyan tanpa putus. Musa kibel Torah Misinai. Musa telah menerima Torah dari Sinai. Umesarah Liehoshua, lalu memberikannya, mengajarkannya kepada Yosua. Yosua Liskenim dan Yosua kepada tua-tua Yahudi. Jumlahnya 70 orang, tua-tua Yahudi. Uskenim Linnevi'im kemudian tua-tua Israel yang jumlahnya 70 itu kepada Nabi-Nabi. Maka setelah zaman Musa ada zamannya Nabi-Nabi sampai kemudian terus berlangsung sejarahnya. Lalu U-Nabi'im dan para Nabi itu Mesharuha Le'ansai Gneset Haggetullah. Lalu diberikan dari Nabi-Nabi itu kepada Ansei Gneset Haggetullah. Kepada orang-orang yang berada di mahkamah agama. Nah ini cara pandang budaya orang pada saat itu. Lalu untuk apa Torah diberikan? Apa fungsinya? Hem amiru silusah difarim. Ada tiga fungsinya firman-firman itu diberikan. Ada tiga fungsinya Torah itu diberikan. Yang pertama Hefu mitunim batim. Yaitu untuk pertimbangan di pengadilan. Untuk pedoman kasus-kasus hukum. Karena apa? Seorang itu harus memutuskan sesuatu berdasarkan hukum dari Tuhan. Pertama ya Hefu mitunim batim. Kedua Vih amidu talmidim harpeh. Vih amidu talmidim harpeh. Untuk mengajar para murid pemuridan. Maka Yesus berdasarkan kebudayaannya itu mengatakan muridkanlah segala bangsa. itu teksnya itu ya kalau diterjemahkan dari Rafiah muridkanlah segala bangsa. Artinya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang pertama yang pertama tadi apa? Hefu metunim batim. Menjadikan firman Tuhan itu pedoman. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang ahli Torat dia mengatakan hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada. Apa jawab Yesus? Dengarkanlah wahai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus pasal 12 29 dan kemudian fungsi kedua fungsi pertama menjadikan hukum Tuhan sebagai norma tertinggi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menjadikan orang murid pemuridan. Gereja kalau tidak ada pemuridan akan punah karena tidak ada perkembangan di situ. Baru yang ketiga ya membangun pagar mengelilingi Torat. Jadi bukan sekedar hukum positif undang-undang yang berlaku tapi mencegah orang untuk tidak melakukan yang jahat. Sebelum orang dituntut ke mahkamah agama sebelum orang diadili melakukan perbuatan yang keliru dicegah jangan berbuat caranya apa? Kendalikan hati kendalikan pikiran kendalikan perbuatan. makanya Yesus contohnya apa? Membangun pagar mengelilingi Torat. Contohnya kamu telah mendengar hukum jangan berzina. Betul kan jangan berzina? Jangan berzina. Tapi jangan menunggu orang berbuat berzina baru ada hukuman. Cegahlah supaya orang tidak berbuat zina. Caranya apa? Pelihara dan jaga mata kita. Tapi aku berkata kepadamu seorang yang melihat seorang wanita dan kemudian mengingininya dia telah berzina dalam hatinya. Itulah yang namanya membangun pagar mengelilingi Torat. Kamu sudah mendengar jangan membunuh tapi aku berkata kepadamu barang siapa membunuh harus dihukum tapi aku berkata kepadamu siapa yang membenci saudaranya harus dihukum dan siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir harus diserahkan ke mahkamah agama dan yang mengatakan jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Apa itu maknanya? Membangun pagar mengelilingi Torat pembunuhan itu asalnya dari kebencian cegahlah dari membunuh dengan cara hilangkan kebencian dalam hidupmu hilangkan kebencian dalam hatimu lalu apa hubungannya dan barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus diserahkan ke mahkamah kenapa menyebut orang kafir saja tidak pulih dalam kitab suci bahasa aslinya itu raka raka itu artinya umpatan teologis ya jadi ada seorang Yahudi ini cerita dalam sumber Yahudi dalam Talmud orang Yahudi ini digoda sama temannya temannya itu orang Goyim Goyim itu bukan Yahudi begini saudaraku mampirlah ke rumahku di rumahku ada daging segar yang siap disajikan untukmu katanya mungkin Yahudi ini lagi lapar dia mengatakan ayo ayo katanya daging apakah itu daging babi katanya marahlah orang Yahudi dia mengatakan raka tidak pantas seorang Yahudi sepertiku makan bersama kamu orang Goyim raka itu artinya kira-kira kalau bahasa Indonesia kita kafir kamu dasar babi dimakan kira-kira seperti itu Yesus melarang kita melakukan umpatan teologis seperti itu mengapa karena saudara-saudara physical killing pembunuhan fisik itu diawali dari theological killing pembunuhan teologis hak hidup orang lain untuk berbeda dengan kita itu dijamin oleh Tuhan biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai apa pangkat kita memaksa-maksa orang kalau orang memberitakan injil itu kan memberitakan soal kamu terima ya puji Tuhan kalau enggak ya usul urusanmu urusan kita turusanmu pilihanmu dengan Tuhan kebebasan ini tidak boleh kita cederai hanya lantaran kita berbeda dengan mereka serahkanlah kepada Tuhan toh hanya orang yang menerima roh hudus yang bisa mengatakan bahwa Jesus is my Lord amin sudah-sudara itu bukan hak kita pengadilan penghakiman itu hanya haknya Tuhan itulah artinya maka jangan kamu melakukan umpatan-umpatan agamawi menyerang saudaramu karena kalau kamu enggak punya kekuasaan cuma ada nggerundel what is the meaning of nggerundel bahasa Jawa apa itu dalam hati itu wah dasar orang kafir dasar orang enggak ngerti agama kan itu kan tapi begitu dia punya partai politik punya kekuasaan menang jadi undang-undang itu undang-undang untuk orang berbeda dengan kita undang-undang menghukum orang pindah agama undang-undang mencegah orang keluar dari agama kita itulah yang terjadi di banyak negara-negara di timur tengah makanya ada orang mengatakan ya mereka ngomong bebas beragama bebas beragama oke tapi undang-undangnya mengatakan apa barang siapa menukar agamanya dia harus dibunuh ini yang terjadi berbahagialah kita yang punya Pancasila kebebasan beragama dijamin Indonesia ini bagi saya konsepnya yang terbaik soal pelaksanaan yang kita usahakan bersama saudara-saudara intinya firman Tuhan ini jelas kamu harus terus menerus mengulang-ulang itu kepada anak-anakmu dimanapun kamu berada agar anak-anak kita tidak mengalami kehilangan tidak mengalami hilangnya iman hilangnya harapan kepada dia yang telah membebaskan kita seperti Allah yang telah membebaskan umatnya Israel dari penindasan di Tanah Mesir seperti Tuhan yang kita akui di Indonesia atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan duhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas itulah pengakuan konstitusi bahwa kemerdekaan kita itu atas rahmat Allah yang maha kuasa nah saudara-saudara itu penting kemudian jadi pertama kali lewat pendidikan kedua lewat hukum penegahan hukum ketiga lewat latihan rohani jadi yang disebut siyak latorah membangun pagar mengelilingi torat itu latihan rohani maka latihan rohani itu ditanamkan sejak anak-anak kita lewat nyanyian kalau hati-hati gunakan matamu ini pengajaran hati-hati gunakan tanganmu gitu kan dan seterusnya ini anak-anak ini luar biasa langsung tanggap ini cara-cara kitab cara-cara alkitab karena itu jangan bosan-bosannya hai para guru untuk mengulang-ulang apa yang seharusnya kita tanamkan di anak-anak didik kita sebab kalau gurunya sudah mulai bosan setannya masuk kebosanan itu gak boleh ada namanya guru kalau guru ditanya muridnya nanya terus kok gak ngerti-ngerti gitu kan itulah tugas seseorang guru betapa kristus itu sangat-sangat klaten sekalipun tegas terhadap para penjual agama sehingga diubrak abr itu para meja-meja penukaran uang untuk berdagang di bayat suci tapi kristus itu kalau mengajar pakai perumpamaan ya seperti membangun pagar mengelilingi torat itu cara mencegah orang berbuat jahat makanya jangan baru ketika dor meletus kasus seorang tokoh agama melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya baru terjadi tapi sebelum itu terjadi harus membangun pagar mengelilingi torat itulah yang dikotbahkan Yesus kamu mendengar hukum itu hukum positif jangan berjinah tapi jangan sekedar menunggu sampai orang berbuat salah dan pengadilan menangkap dia tapi aku berkata kepadamu barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hati dia telah berzinah mencegah kita agar kita tidak melakukan tindak pidana mencegah kita agar kita tidak melakukan kesalahan mencegah kita sebelum masuk ke pengadilan maka pengadilan hati kita sendiri itu menjadi norma atas perbuatan kita sebelum kita melakukan hati-hati maka hati-hati gunakan matamu hati-hati gunakan tanganmu hati-hati gunakan kakimu sebelum melangkah saudara-saudara luar biasa ya cara kita suci mengajar kepada kita dan ini saudara-saudara sekalian Anda bersama gereja terlibat di salah satu fungsi ya yaitu pendidikan pemuritan pemuritan itu bukan sekedar menjadikan orang murid Kristus itu bukan sekedar aspek teologis tapi aspek moral ya kalau kehidupan keagamaan mutab tidak lebih baik daripada ahli torat dan orang-orang parisi kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga jadi hidup keagamaan orang Kristen religiositas orang Kristen harus lebih baik daripada ahli-ahli agama Yahudi dan ahli-ahli torat pada zaman Yesus nah itu saudara-saudara kira-kira apa yang saya sampaikan itu semakin jelas ya bahwa sebelum berbuat cegahlah perbuatan itu makanya tiga fungsi tiga fungsi yang pertama adalah hefu mitunim batim sebagai dasar pertimbangan hukum di pengadilan yang kedua sebagai VH amitu talmitim sebagai pemuritan dan yang ketiga mencegah membangun pagar mencegah perbuatan salah dengan cara membangun pagar melindungi kita melindungi lingkungan kita bukan hanya kita lingkungan kita lingkungan pendidikan yang kondusif akan melindungi anak-anak kita dari perbuatan salah lingkungan yang baik akan menentukan anak-anak kita untuk berbuat baik kalau Anda hidup di lingkungan yang semuanya merokok secara lingkungan pun tidak sehat secara apa ya secara apa ya secara situasi sekitarnya tidak sehat untuk kesehatan kita dan seterusnya tapi juga menciptakan model yang ditiru kenapa model yang ditiru ah itu kan sebagai gaya gaya hidup kan tapi kalau kita hidup di lingkungan pembaca buku itu kan muncul dari anak-anak kita juga apa yang dilakukan orang tuanya itu ada keteladanan sudah-sudah mau cerita sedikit saya 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 itu lingkungan keluarga saya lingkungan yang cukup educated karena kami keluarga dari guru waktu saya SMP SD itu di rumah eyang saya itu sudah ada satu ensiklopedi bahasa Belanda namanya Enseklopedia Winskerprint pada keluarga kami itu tinggal di kota kecamatan waktu kami SD saya SD saya SMP tidak diajari bahasa Belanda tapi eyang saya ini tentu karena dia ini ondernaming copy di jaman dulu ya maka kemudian mengakrapi bahasa itu itu tinggal di kota kecamatan kecamatan Wlingi namanya di daerah Blitar itu ensiklopedi ditaruh di ruang tamu ya menjadi bacaannya beliau tapi anak-anaknya tidak ada yang ngerti bahasa Belanda cucunya tidak ngerti bahasa Belanda sebagai anak kecil kira-kira SMP kelas 1 saya setiap hari hanya membuka itu karena di Wlingi tidak ada toko buku yang besar ya buku yang ada di lingkuan keluarga saya itu yang saya baca saudara tahu dampaknya sekarang bagi saya hanya lewat gambar di ensiklopedi yang saya tidak ngerti bahasa Belanda itu mengajar saya untuk keliling dunia lewat buku saya keliling dunia lewat buku melihat gambarnya Theodor Herzl pendiri sionisme waktu saya sepa oh baru ngerti sionisme itu apa saya melihat gambarnya kincir angin di Belanda di Rotterdam lalu pada saat saya sudah dewasa saya melihat kincir angin itu seolah-olah sudah akrab pada pikiran saya karena sejak kecil saya membolak-balik buku yang ada gambarnya kincir angin saudara tahu buku itu mengantar saya seolah-olah menjadi jendela untuk menatap dunia ketika kemudian saya sudah kuliah lalu saya membaca buku-buku seolah-olah itu hanya review hanya pengulangan dari apa istilahnya itu memori yang tumpang tindih ada di bank pemikiran saya bahwa sadar saya cepat sekali memahami ketika membaca buku saya cepat sekali untuk mengingat angka-angka tahun mengingat peristiwa mengingat catatan sejarah tanpa saya menghafalnya sungguh saya berterima kasih kepada keluarga besar saya karena dia telah mengantarkan saya untuk menjadi orang yang apa ya sangat mengakrapi dunia ilmu pengetahuan maka banyak orang sering tanya kepada saya Pak Bambang bagaimana cara menghafal tekstek yang bahasa asing dan sebagainya gimana caranya Bapak menghafal saya tidak pernah menghafal kenapa hafal-hafal sendiri karena apa saya meminati bidang itu anak-anak kita harus mulai kita latih tanpa sadar ketika Anda menyanyikan lagu hefenu salam alaikim hefenu salam alaikim hefenu salam alaikim hefenu salam 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 alaikim hefenu salam ku bawa kami bawa berita damai untuk Anda sekalian terus ada teman saya muslim bertanya Pak kok mirip assalamualaikum katanya gitu baru saya jelaskan antara Islam Kristen Yahudi secara budaya memiliki rumpun yang sama yaitu rumpun budaya semitik dari mana kata semitik sama-sama keturunan Syem Putra Nabi Nuh dari situ budayanya sama maka budaya Jawa Sunda Bali kan mirip satu sama lain ya kan Anda baca Alkitab Bahasa Jawa bunyinya apa kejadian satu satu ingkolo purwa gustialah nitahaki langit lan bumi coba Anda baca di terjemah Alkitab Bahasa Bali duking purwakale ingkolo purwa duking purwakale ide sang yang widiwasa nguwentenang akase miwah pertiwi Bahasa Balinya cocok apa tidak kenapa di Bali kok pertiwi akase akase itu angkasa bahasa Indonesia bahasa kita langit bahasa Bali pertiwi karena bahasa Bali sangat dipengaruhi bahasa tansekerta Jawa bumi juga tansekerta tapi satunya di Bali satunya di Jawa Sunda juga begitu mirip satu sama lain karena budayanya mirip hitungan satu dua tiga Anda keliling mulai pulau Rote sampai paling utara di Tagalog kan mirip misalnya bahasa Dayak Isa Luru Telu Papat Lima itu bahasa Dayak kok mirip dengan bahasa Jawa Siji Luru Telu Papat Lima sampai bahasa Tagalog pun mirip Asa Dalawa Tatlu Ampat Lima Anem Pitu itu juga bahasa Tagalog Lalu kenapa? Berarti yang mendiami tanah Nusantara itu dulu memiliki akar sejarah yang sama yaitu akar sejarah Austronesia Makanya orang kadang-kadang berdebat soal agama berdebat soal Pancasila ketuhanan yang maizya itu hanya miliknya umat Islam ini sungguh-sungguh kurang literasi terus saya diundang dalam salah satu apa acara di BPMPR Republik Indonesia ada yang tanya kepada saya bahwa kata Asa itu sumbangan terbesar umat Islam terhadap Indonesia terus saya bilang enggak lah karena apa kata Asa itu bukan bahasa Arab kalau bahasa Arab kan wahid akad kulhu allahu akad allahu sumat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufwan akad kan gitu kan Arabnya kata akad bahasa Ibrani itu akad bahasa Arab bahasa Sansekerta bukan juga kata Asa bukan Sansekerta karena kata Asa dalam bahasa Sansekerta ekam maka ada Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sabta itu kan bahasa Sansekerta terus anakmu nomor satu dinamakan siapa namanya adalah misalnya Desi Eka Wati oh Eka itu nomor satu nomor dua Dwi Koranti Dwi itu nomor dua Koranti zaman Bungano bikin Dwi Korah bener apa tidak nomor tiga misalnya Tri Hananto Tri itu nomor tiga itu sampai bahasa kita pun terpengaruh bahasa Sansekerta dulu kalau orang mengatakan Allah itu Esa dalam kitab beda dibaca apa Ekam Sat Fripah Bahudha Fadanti dia yang satu Ekam disebut dengan berbagai macam nama bahasa Ibrani Ekhat bahasa Latin Unus tidak ada kaitannya dengan Kristen dengan Islam dengan Yahudi dengan Hindu enggak itu bahasa Nusantara asli kata Esa itu maka ketuhanan yang masa enggak ada satu pun bahasa Arab disana malah Sansekerta ada ketuhanan itu bahasa Melayu asli Maha itu bahasa Sansekerta bukan bahasa Arab Maha Barat Maha Barat nah itu Sansekerta Esa itu bahasa Indonesia asli Pancasila kita itu adalah endapan dari budaya kemajemukan kita kemanusiaan yang adil dan beradab baru ada bahasa Arabnya adil dan adab tapi kemanusiaan itu bukan Arab bukan Ibrani kemanusiaan dari kata manusia itu bahasa Sansekerta apa artinya manusia Manu itu adamnya umat Hindu jadi Tuhan dalam agama Hindu itu menciptakan manusia pertama laki-lakinya namanya Manu makanya ada Sangjuang Manu istrinya namanya Satarupa laki-laki perempuan jadi manusia Manu dan Satarupa pinjam ke Hindu jadi kalau kemudian Roma Irama bikin lagu Hai manusia pinjam ke Hindu hormati Ibumu itu itu pinjam dari Hindu karena itu kita ini saling meminjam kita tidak bisa mengatakan yang paling berhak ada di Bumi Nusantara ini kita semua sama-sama berhak karena hak itulah maka laksanakan kewajipanmu sebagai anak-anak bangsa yang terbaik engkau yang Kristen sumbangkan kasih Kristus yang terbaik untuk mengasih semua orang tanpa memandang agama tanpa memandang suku tanpa memandang ras makanya hukum kedua yang Kristus ajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri jadi saudara-saudara itu sederhana sekali pagi saudara lapar ya jam sembilan belum sarapan saja aduh perut saya seperti apa berbunyi ya perut saya seperti keruntang gitu kan ingat seperti diri sendiri berarti orang lain yang belum makan juga mengalami seperti engkau karena itu ketiga ya kita lapar ingatlah saudara kita yang lapar bagikan 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 karena apa itulah komitmen kita untuk mengasih sesama kita terakhir saya sampaikan saudara-saudara mengawali tahun baru 2024 pendidikan kita harus berbasis satu memuliakan Tuhan kedua mengasih sesama manusia itulah pendidikan yang humanis pendidikan yang tidak memandang harus agamamu apa Tuhan saya kira tidak akan tanya agama kita apa tapi yang dikatakan Tuhan komitmenmu kepadaku yaitu berupa kasih terhadap aku dan kasih sesama manusia itu yang pertama kali tiga kriteria kebenaran satu ortodoksia ortos itu lurus doksa itu pengajaran pengajaran yang lurus harus mendasari langkah kita karena apa kita sudah berbuat baik jangan-jangan yang kita kenal konsepnya keliru yang pertama Tuhan mengajarkan kepada kita luruskan ajaran kedua luruskan perbuatan ortopraksia ortopraksia prakses hidup kelakuan hidup yang benar yang lurus kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli torat dan orang-orang parisi kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu aspek kedua Yesus menghormati perbuatan baik orang Samaria memujinya sebagai orang Samaria yang baik hati tetapi Yesus mengatakan kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi artinya apa ortodoksia kebenaran ajaran tidak dikompromikan ketika kita melihat kebenaran perilaku baru yang terakhir ortolatria penyembahan yang lurus ajaran yang lurus berbuah cara hidup yang benar dan lurus dan menyembah Tuhan yang benar makanya Alkitab katakan janganlah kamu mengikuti ilah yang lain diantara ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan terhadap engkau sehingga memusnahkan engkau dari muka bumi kiranya firman Tuhan ini membimbing perilaku kita memperkuat memperteguh iman kita dalam kita mengiring Tuhan dalam dunia pendidikan Tuhan memberkati kita shalom alaikum beshem hamas siyah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih